Halo teman-teman, welcome to podcast The Jaks, dimana kita bakal nge-ruh-nge-browser nih soal profesi Jaksa. Nah mungkin sebelum kita mulai, bisa perkenalan diri dulu kali ya. Dari gue, gue Shima. Gue Rinta. Gue Sosa Bila atau Bilau. Gue Sosa Bila. Nah sebelum mulai ngobrol-ngobrol seru tentang profesi Jaksa, mungkin Bilau bisa bantu gue dulu kali ya buat jelasin podcast The Jaks itu apa sih? The Jaks itu podcast yang akan membahas mengenai kewenangan Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana. Nah podcast ini akan kami bagi ke dalam dua episode nih teman-teman. Iya bener banget. Nah di episode kali ini kita bakal bahas mengenai seputar profesi Jaksa yaitu polemik kewenangan Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana. Nah sebelumnya mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton podcast ini belum begitu familiar nih sama profesi Jaksa. Sebenernya profesi Jaksa itu apa sih? Jadi Jaksa itu adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Nah Jaksa itu memiliki tugas dan mewenang di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum. Nah jadi di tiap bidang tuh emang punya tugas dan mewenang yang berbeda ya. Nah teman-teman juga mungkin nggak tahu juga nih apa sih sebenarnya tugas dan mewenang dari Jaksa. Mungkin Rinta bisa bantu gue buat jelasin secara singkat? Oke gue bakalan jelasin secara singkat aja ya. Jadi menurut pasal 30 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, tugas dan mewenang Jaksa di bidang pidana itu adalah dapat melakukan penuntutan. Selanjutnya bisa melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan pengadilan. Nah tapi itu kan baru di bidang pidana aja ya. Nah setau gue di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dengan kuasa khusus itu dapat juga bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah. Nah selain itu, Jaksa tuh juga punya nih tugas dan mewenang di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di antaranya tuh buat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegak hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, mencegah penyalahgunaan dan atau penundaan agama, dan meneliti dan mengembangkan serta statistik kriminal. Tunggu-tunggu, tadi lo sempat nyebutin kalau Jaksa bisa melakukan penuntutan. Nah sebenarnya apa sih perbedaan Jaksa dan penuntut umum? Oke, sebenarnya penuntut umum itu Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi perbedaannya itu adalah Jaksa itu merupakan jabatan sedangkan penuntut umum itu menyangkut fungsi. Oh gitu, terus apa aja sih wewenang dari penuntut umum? Jadi berdasarkan pasal 14 KUHA, penuntut umum itu memiliki wewenang, yaitu untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, untuk memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan jutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Jaksa penuntut umum juga bisa membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang pelaksanaan persidangan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Jaksa penuntut umum juga melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang tersebut. Nah, setelah gue selain dari pasal 14 KUHAB, dalam pasal 15 KUHAB juga diatur tentang wewenang penuntut umum. Jadi penuntut umum itu juga memiliki wewenang untuk menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. Nah, tadi kan kita udah bahas nih seputar profesi Jaksa. Kita mungkin bisa masuk ke bahasan yang lebih seru nih. Bahasan tentang apa tuh? Bahas polemik wewenangan Jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, banyak dari teman-teman yang juga mungkin belum tahu tentang peninjauan kembali. Nah, jadi gue mungkin bantu jelasin ya, peninjauan kembali itu merupakan upaya hukum luar biasa atau extraordinary remedy yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kehilapan hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan, dan juga adanya keadaan wero atau nofum. Tapi, bisa jelasin nggak berkekuatan hukum tetap tuh maksudnya gimana sih? Nah, berdasarkan penjelasan Pasal 2 Satu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang dimaksud dengan putusan pengadilan berkuatan hukum tetap itu adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang nggak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan, putusan pengadilan tingkat banding yang nggak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan juga putusan kasasi. Oke, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu yang biasanya disebut ingkrah itu bukan sih? Iya, betul banget. Karena tadi Shima udah bantu gue jelasin tentang peninjauan kembali. Sekarang kita bisa masuk nih perodahan kontra dari pengajuan peninjauan kembali dari JPU atau jaksa penuntut umum. Apa aja tuh bil perodahan kontranya? Iya, jadi ada yang berpendapat kalau peninjauan kembali itu bisa diajukan oleh JPU. Tapi ada yang berpendapat sebaliknya. Kalau itu bukan wewenang si JPU buat ngajuin peninjauan kembali. Nah, kalau beda pendapat gitu gimana deh? Bakal ada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Kok bisa sih beda pendapat gitu? Emangnya nggak ada peraturannya ya? Di pasal 263 ayat 1 KUHAP mengindikasikan kalau peninjauan kembali cuma bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Jadi dalam pasal ini menutup kemungkinan bagi JPU untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali. Terus ada beberapa peraturan lainnya yang membahas peninjauan kembali oleh JPU. Kayak PERMA nomor 1 tahun 1980, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur mengejelasin kalau JPU termasuk pihak yang berkepentingan dalam melakukan peninjauan kembali. Tapi di Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, nggak ngejelasin para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Jadi di Undang-Undang ini nggak nyebutin kalau JPU punya hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Tapi juga nggak ada larangannya. Tapi dari yang gue baca ya, selain di KUHAP, ada juga tuh putusan Mahkamah Konstitusi yang menegukan upaya hukum peninjauan kembali jadi hak terpidana atau ahli warisnya. Kalau nggak salah tuh nomor putusannya nomor 33 tahun 2016. Nah bener, dari yang gue baca dari media juga, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Avokat Indonesia Imam Hidayat juga bilang kalau upaya peninjauan kembali itu emang seharusnya jadi hak dari terpidana atau ahli warisnya aja. Karena ketidakpuasan jaksa sebagai penuntut umum itu udah ditutup dengan adanya pasal 266 ayat 3 KUHAP. Nah tapi kan sekarang udah ada Undang-Undang Kejaksaan yang baru ya. Jadi ya nantinya bakal jadi tantangan buat Hakim Agung nih, apakah bakal merujuk ke ketentuan pasal 30C huruf H, Undang-Undang Kejaksaan yang baru atau keputusan MK nomor 33 tahun 2016. Loh, kalau dari Undang-Undang Kejaksaan yang baru, emang gimana sih peraturannya? Kalau mengacu ke pasal 30C huruf H, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 sih menyebutkan kalau punya WW6 untuk mengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Berarti kalau gitu pengaturan norma pasal 30C huruf H, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tuh bertentangan sama putusan MK dong? Bukannya putusan MK sifatnya final and binding ya? Nah berkaitan sama yang Rina tanya ini, ada nih pendapatnya Bapak Sukarji Ahmad, salah satu dosen hukum pidana FHUAI, dimana disitu beliau berpendapat kalau pengaturan pasal 30C huruf H itu bukan merupakan upaya untuk menentang putusan MK nomor 33, tapi merupakan bagian dari perbaikan dan perluasan norma yang awalnya tuh hanya limitatif merupakan hak terpidana atau ahli warisnya aja. Eh tapi jadi sebenarnya tuh Jaksa bisa mengajuin peninjauan kembali atau enggak sih? Nah itu yang jadi perdebatan, ada yang bilang kalau Jaksa penuntut umum mengajuin peninjauan kembali itu atau bisa disebut sebagai kekeliruan peradilan atau pelanggan peraturan hukum acara pidana. Nah kalau misalkan Jaksa penuntut umum mengajuin peninjauan kembali itu bakalan gimana sih? Kalau itu terjadi nanti prosesnya jadi negara akan berhadapan dengan negara yang mana ini tuh JPU dalam hal ini mewakili pihak negara tersebut. Eh tapi kalau dari yang gue baca juga ya, mengutip pendapatnya Bapak Separji Ahmad, pengajuan kembali, peninjauan kembali itu diajukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum yang merupakan bentuk atau upaya buat memastikan pelaksanaan sebuah perusahaan itu agar dapat dieksekusi. Wah berarti belum ada kepastian ya soal mewenang JPU buat mengajuin peninjauan kembali ini? Nah iya betul, makanya masih dianggap polemik. Nah sorry banget nih guys, ganggu obrolan seru kita, tapi kayaknya udah waktunya buat tutup episode satu dari podcast ini. Semoga podcast episode satu yang kita bawain bisa jadi pengetahuan baru buat teman-teman yang dengerin ya. Tapi jangan sedih teman-teman, karena masih ada satu episode lagi yang gak kalah serunya dan akan dibawain oleh podcaster yang seru juga doang pastinya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Sub indo by broth3rmax